hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mencoba menyebagikan sebuah tips bagaimana cara meng-sharing sebuah akses internet yang kita dapatkan dari laptop kita ke perangkat lainnya bisa berupa HP ataupun laptop yang lainnya video ini merupakan video video yang atau video lanjutan dari video sebelumnya yang sudah saya buat disini yang membahas materi yang sama itu tentang sharing internet dari sebuah perangkat laptop ke perangkat yang lainnya namun yang membedakan sini adalah kita akan menggunakannya menggunakan sistem operasi Windows 10 ya kalau video sebelumnya disini menggunakan Windows 7 ya atau yang dulu yang adalah sistem operasi yang terbaru dan bagaimana cara meng-sharing internet dari sebuah laptop ke perangkat lainnya di Windows 10 ini langkahnya cukup mudah ya karena sudah terdapat juga fitur di sistem operasi Windows 10 tersebut langkah pertama yang jelas adalah kita pastikan dulu kita ada sumber internet disini saya sumber internet jadi modem kita pasangkan dulu ya untuk dicoba ya dan pastikan modem tersebut berfungsi ini dengan bekater deteksi ya ya dan modem yang saya gunakan adalah dari modem ini ya oke ya disini kita cek perangkatnya yang tersambung ke laptop oke dan yang saya pakai adalah kartu ini ya jadi pastikan juga bahwa kartu simnya sudah dipaketkan dengan akses internet atau ada kuotanya ya oke untuk saya nyata kita akan coba langsung dihubungkan oh disini langsung otomatis ya jadi kita tidak perlu lagi untuk menghubungkan jadi disini asumsinya bahwa laptop ini sudah terhubung dengan internet ya bisa kita cek saja di sini di browser atau kita bisa cek juga dari command ya yang kemarin sama dengan ngecek ping oke bahwa jaringannya emang sudah terhubung dengan internet oke jadi bagaimana cara si komputer ini bisa internet dari komputer ini bisa di sharing ke perangkat lainnya di sistem operasi Windows 10 disini ternyata kita emang sudah disediakan fitur untuk sharingnya jadi yang bisa kita lihat disini ya di pojok kanan bahwa ada istilah disini adalah mobile hotspot ya jadi disini ada mobile hotspot ya kita bisa langsung klik atau kita sharingkan ya contoh untuk pengaturannya bisa kita masuk ke go to setting dan misalkan kita akan mengedit ya nama pendapatan kita atau nama hotspot kita ya selamat menikmati selamat menikmati jadi disini kita bisa edit ya misalkan namanya seperti kemarin misalkan denen Kurnia jadi disini kita tidak repot-repot masuk ke command prompt ya jadi langsung saja buka dan ketika kita coba dilihat sinyalnya disini sudah ada oke jadi disini kita lihat kiringannya sudah terhubung dengan hotspot yang sudah kita buat tadi kita coba cek lagi dan sudah terhubung jadi itu untuk jaringan yang sudah di sharing dari laptop lebih sederhana untuk pengaturannya oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh